Halo sahabat kampung ilmu apa kabar kalian hari ini semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar matematika Oke hari ini kita akan bahas tentang matrix Di sini saya sudah punya beberapa soal Soal yang pertama diketahui matrix A kemudian ada matrix B dan matrix C Nilai determinan dari matrix AB min C adalah K Kita jawab ya Jawab oke Matrix AB min C Oke matrix AB min C ini artinya matrix A dikali matrix B kemudian dikurangi dengan matrix C Oke matrix A nya yang mana matrix A nya kan 3 min 2 4 min 1 ya kan ini matrix matrix A kemudian dikali dengan matrix B Matrix B nya yang mana 4 3 min 2 min 1 Oke ini matrix B Kemudian akan dikurangi dengan matrix C Matrix C adalah 4 10 9 12 Oke Sebelum kita lanjut ini A cross B ini Mesti kalian ingat tuh A cross B Kalau di matrix itu tidak sama dengan B cross Cross A Oke A kali B nggak bisa dikomutatifkan pada matrix Sehingga B kali A itu nggak bisa Jadi nggak sama ya A kali B itu tidak sama dengan B kali A Itu yang harus dipegang untuk matrix Oke Sekarang gimana cara ngaliin A cross B A cross B cara mengalikannya gimana Oke kita baris kali kolomnya Cara mengalikan matrix itu baris dulu Baru kemudian kolom Oke baris pertama Itu kita kalikan untuk Kita kalikan dengan matrix Kolom Di B nggak sorry Kolom di matrix B sorry Oke Sekarang udah ya Udah Udah ngerti kan Gimana cara ngaliin ya Berarti ini 3 kali 4 Kan baris pertama Yaitu 3 kali 4 berapa 12 kan Oke 12 Kemudian ditambah dengan Min 2 kali min 2 Positif 4 Oke ini menjadi Apa namanya Matrix Satu-satunya ya Baris pertama kolom pertamanya maksudnya Oke kemudian untuk baris pertama kolom kedua Apa yang akan kita lakukan Ya udah berarti Kalikan dengan baris pertama Dikalikan dengan kolom kedua Berarti 3 kali 3 Kan 9 Kemudian ditambah dengan min 2 kali min 1 Positif 2 Ditambah dengan 2 Oke Kemudian Untuk baris kedua Baris kedua Kolom pertama Kolom pertama Maka kita akan kalikan tuh Baris kedua Dikalikan dengan kolom Kolom pertama Oke Kemudian 4 dikali 4 Itu kan 16 ya Kemudian Ditambah dengan min 1 kali min 2 Berapa Positif 2 Oke Kemudian yang ke Yang terakhir Yaitu baris kedua kolom kedua Baris kedua kolom kedua 4 dikali 3 12 Ditambah Dengan min 1 di Min 1 dikali min 1 Itu berapa Min 1 kan ya Eh sorry Positif 1 kan ya Berarti ini ditambah 1 Kemudian baru dikurangi dengan C Yaitu 4 10 9 12 Sekarang nih 12 tambah 4 Berapa 16 Kemudian 9 tambah 2 11 Kemudian 16 tambah 2 Itu 18 Kemudian yang terakhir 12 tambah 1 13 Dikurangi dengan C C berapa C nya berapa 4 10 9 12 Oke Kemudian baru nih dikurangi Nguranginya gimana Nguranginya adalah Sesuai Baris Dan kolom Misalkan ini kan 16 nya kan terletak di Baris pertama Kolom pertama Yaudah kurangi dengan Baris pertama Kolom pertama yang di Matrix C Berarti 16 kurangi 4 Berapa Berapa Yaudah 12 Kemudian 11 kurangi 10 1 Kemudian 18 kurangi 9 9 Kemudian 13 Kurangi 12 1 Oke Jadi Udah Udah Ketemu nih AB min C nya Sekarang Determinan dari Matrix Ingat tuh Determinan Misalkan saya punya Matrix A Matrix A Saya punya adalah ABCD Misalkan Berarti Determinan Determinan Apa Misalkan Determinan Begitu ya Ini dibaca Determinan A Ini caranya adalah A kali D min B kali C Yaudah Berarti Yang ini 12 kali 1 Berapa Determinannya Jadi Determinannya 12 kali 1 12 Dikurangi 1 kali 9 Itu 9 12 kurangi 9 Berapa Ya sebetul Adalah 3 Jadi Determinannya Determinan Dari Matrix A B min C Itu adalah 3 Oke paham ya Oke Sekarang kita ke Soal yang nomor 2 Soal nomor 2 Kita lebih cepat ya Diketahui Matrix A Oke Kemudian Matrix B Kemudian Matrix C Jika Oke Jika 3 Kali Matrix A Min Matrix B Sama dengan Matrix C Maka nilai X plus C Jadi Yang ditanya adalah Nilai X plus Plus C Kemudian Yang diketahui apa Yang diketahui adalah 3A min B sama dengan C Ini yang diketahui Oke sekarang kita jawab 3 dikali Matrix A Oke 3 kali Matrix A Matrix A Matrix A nya adalah 42 X1 Oke Kemudian Min B Itu Min B Kita langsung aja tulis Matrix nya Matrix B nya adalah Min X Min 1 3 Y Ini Matrix Matrix B Kemudian sama dengan Matrix C Matrix C nya berapa Matrix C nya adalah 10 7 Min 9 2 Oke Nah sekarang Kita kalikan nih Karena ini skalar Oke Skalar kalikan dengan Matrix Matrix Langsung aja Dikalikan ke Setiap Matrix nya ya Ini kan 3 kali 4 12 Kemudian 3 kali 2 6 3 kali X 3 X 3 kali 1 3 Oke ini Matrix nya Dikurangi dengan Matrix yang ada Matrix nya adalah Min X Min 1 3 Y Itu sama dengan C 10 7 Min 9 2 Oke Sekarang Kita akan peroleh nih 12 Min 12 dikurangi Min X Itu berapa? 12 plus Plus X Jadi ini 12 plus Plus X Plus X Kemudian 6 Dikurangi Min 1 Jadi 7 Oke Kemudian 3 X Ini kan 3 X nih 3 X Dikurangi 3 Itu menjadi 3 X Minus 3 Kemudian 3 dikurangi Y Y Yaudah menjadi 3 Min Min Y Oke Kita udah punya Matrix nya Sekarang Yang C 10 7 Min 9 2 Oke Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Nilai X plus Y Kita cari dulu nih X nya berapa Y nya berapa Coba perhatikan Kita dapat X nya dari mana? Betul Kita dapat dari sini nih Jadi Kita akan peroleh Ya Kita Batasi dulu disini Oke Berarti Kita akan peroleh 12 X 12 12 12 plus X Sorry 12 plus X Itu sama dengan 10 Berarti X nya berapa? Minus 2 Kita punya X nya adalah minus minus 2 Sekarang Y Y nya dapat dari mana? Ya betul Dari Kolom Baris kedua Kolom kedua Kita kolom dari situ tuh Berapa? 3 Min Y Itu sama dengan 2 Berarti Y nya itu sama dengan 1 Oke Jadi Kesimpulannya X plus Y Karena yang ditanya adalah X plus Y ya X plus Y Itu sama dengan berapa? Min 2 Tambah 1 Sama dengan berapa? Min 1 Jawabannya adalah Yes Jawabannya adalah Charlie Oke Oke Sama dengan berapa K 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